Intro Bang targetnya berarti ini abang mau sampe klien abang bebas atau bagaimana sih? Saya, target saya, klien saya bebas. Dan saya siap membantu juga yang terpidak naik. Sebab saya mempunyai hati nurani. Kasian saya ngeliat perkara ini loh. Kalau saya juga, makanya saya ulangi beberapa kali saya sampaikan. Saya tidak ikhlas kalau ada yang membunuh berkeliran. Tidak ikhlas saya. Tetapi kalau dia bukan membunuh, jangan dipenjarakan dong. Nah ini perjuangan saya di sana. Tapi sejauh ini sudah P21, belum kan? Belum, belum, belum. Ini kan belum P21. Ini baru kan mau tanggal 24. Nah biar masyarakat tahu. Kami tanggal 24, ini adalah tanggal 24 Juni ya. 24 Juni kami pra-peradilan di Bandung. Pra-peradilan negeri di Bandung. Tetapi saya mengantisipasi. Saya tidak mau kecolongan. Saya antisipasi, semuanya nanti saya antisipasi. Makanya kemarin saya sudah ke Komisi Tiga. Saya sudah ke Komisi Judicial. Saya sudah ke Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Agung sini. Saya antisipasi aja, nanti saya antisipasi. Tapi saya tetap optimis. Insya Allah kami dimenangkan di pra-peradilan. Abang, tadi kan Abang bilang kalau klien Abang ini bukan pelah punya ya, Abang. Ya. Bukti apa sih yang Abang punya? Apa yang Abang punya tadi? Ya, saya sampaikan. Pada waktu tanggal 27 Agustus 2016, klien kami ada di Bandung. Dan banyak sekali sinyal-sinyalnya, kalau ini bukan klien kami. Sekarang saya bilang, kalau memang polisi bisa membuktikan penyebab kematian, seandainya karena pukulan tadi kan, benda-benda tumpul. Itu ada nggak di benda tumpul, terus jadi klien kami. Dan perlu dipertanyakan, klien kami di sini sebagai apa? Sebagai apa dari sini? Harus jelas semuanya. Tapi saya tetap optimis, klien kami tidak bersalah. Terima kasih.